Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saudara-saudaraku yang saya muliakan, bulan suci Ramadan kali ini harus kita lalui dalam suasana keprihatinan Yang biasanya kita bisa beribadah secara berjamaah, sekarang harus libur dahulu Salat taraweh berjamaah di masjid tidak bisa kita lakukan Iftar atau buka puasa bersama-sama sebagai penyambung silaturahmi terpaksa harus kita tiadakan dahulu Ini tentunya sangat mengecewakan Karena bulan Ramadan adalah momen kita untuk beribadah agar bisa mendapatkan pahala sebanyak-banyaknya Namun jangan khawatir, karena Allah telah menjanjikan banyak hal yang tetap bisa kita lakukan untuk mendapatkan curahan makhfirah darinya Dalam Al-Quran, surat Al-Ahzab telah disebutkan Bismillahirrahmanirrahim Asbab menuzul dari surat ini sebetulnya adalah surat protes Atau apa namanya, ayat protes Ayat protes dari siapa? Ini ayat protes dari sahabat atau salah satu sahabiah Dan Muhammad SAW yaitu Sayyidah Nusaibah binti Kaab Yang protes kepada Nabi Muhammad Ya Rasulullah, kok yang disebut-sebut itu laki-laki mulu sih? Kenapa yang perempuan itu gak pernah di-mention ya Rasulullah? Nah lalu kegelisahan Sayyidah Nusaibah ini dijawab oleh Allah SWT Dengan ayat yang tadi saya bacakan Dan ayat tersebut mengandung banyak sekali inspirasi bagi kita Yang pertama bahwa Allah memandang laki-laki dan perempuan itu derajatnya sama Sama saja yang membedakan adalah amalnya, yang membedakan adalah takwanya Nah yang kedua, dari situ bisa disimpulkan bahwa banyak sekali hal yang kalau kita lakukan Maka kita akan tetap mendapatkan curahan pahala yang berlimpah dari Allah Kalau kita baik laki-laki maupun perempuan Menjadi orang-orang yang mu'min Orang-orang yang tetap dalam ketaatan kita kepada Allah Orang-orang yang dalam laku kehidupan kita sehari-hari Selalu menapaki jalan yang benar Orang-orang yang sabar dalam menghadapi berbagai musibah yang menimpa kita Orang-orang yang khusyuk Orang-orang yang gemar untuk bersodakoh Orang-orang yang berpuasa Seperti yang sedang kita jalani selama bulan Ramadan ini Orang-orang yang memelihara kehormatannya Dan orang-orang yang banyak menyebut nama Allah Maka mereka itu akan mendapatkan curahan ampunan dan pahala yang besar dari Allah Dari sini kita bisa mengambil kesimpulan Bahwa dalam momen COVID-19 ini Dalam momen pandemi ini Maka banyak hal yang bisa kita lakukan Kita bisa bersedekah Bisa dengan secara finansial Atau bisa juga sekedar senyum kita Atau kata-kata yang bisa memberi semangat Terutama bagi mereka yang sekarang sedang berjuang Untuk memutus mata rantai penyebaran pandemi COVID-19 ini Para petugas medis kita Bahkan banyak yang telah gugur Mengorbankan jiwa dan raganya Demi keselamatan kita semua Nabi Muhammad SAW telah mengatakan Atau'un syahadah dikuli muslim Kita doakan Agar para petugas medis Yang saat ini berjuang Mendapatkan kekuatan dari Allah Dan yang telah gugur Mendapatkan tempat Di sisi Allah Sebagai orang yang oleh Nabi tadi dikatakan Sebagai orang yang meninggal secara syahid Dan tugas kita Adalah membantu meringankan penderitaan mereka Membantu meringankan beban mereka Dengan cara tetap melakukan Social distancing Dengan cara tetap melakukan Jaga jarak Dengan cara tetap melakukan Hal-hal yang bisa menghambat penyebaran Yang bisa membuat kita tetap sehat Bisa melampaui pandemi ini dengan selamat Tetap memakai masker Tetap mencuci tangan Tetap mandi setelah pulang ke rumah Sehingga orang-orang tercinta kita Tidak terkena virus apapun yang kita bawa dari luar Kita juga bisa mendoakan Teman-teman kita yang saat ini Sendirian jauh dari keluarganya Karena harus melakukan Self-isolation Agar mereka tetap diberikan kekuatan Inilah cara-cara kita Mendapatkan Pahala berlimpah dari Allah Kalau kita niatkan Semua hal tadi Adalah untuk membawa masalah Bagi semua Menghindari mafsadah Atau menghindari bahaya Kerusakan Untuk orang banyak Insya Allah Allah akan menerima ini semua Sebagai sebuah amalan kebaikan Yang akan mendapatkan Pahala berlimpah bagi kita semua Amin Amin Ya Rabbal Alamin Semoga kita semua diberikan keselamatan Dan kekuatan dalam melalui Masa-masa kritis ini Dan sebagai bangsa Kita akan makin kuat Sebagai individu Kita akan makin salih dan salihah Dan insya Allah Ini akan diberikan ganjaran Yang simpel oleh Allah SWT Demikian dari saya Wallahumwafiq Wa'alaikum warahmatullahi wabarakatuh